Wa suruh tuhu utawi piro-piro syaratnya wudu Wa suruh tuhu utawi piro-piro syaratnya wudu Ail wudu itu kesi wudu Ka suruh til wusli Koyok piro-piro syaratnya mandi besar Ka suruh til wusli koyok piro-piro syaratnya mandi besar Hom satun iku ada lima Mestinya kalau bahasa yang biasanya Suruh tuhu hom satun Ta suruh til wusli Syaratnya wudu itu ada lima Seperti syaratnya mandi besar Ini gak dibalik Ahadu ha utawi salasi cini hom satun Ma un mutlakun Itu air mutlak Ma un mutlakun itu air mutlak Air yang tidak lengket nama-nama tertentu Air mutlak Oleh karena itu Fala yarfa'ul hadasah Fala yarfa'ul mungkuh Tidak bisa menghilangkan Fala yarfa'ul mungkuh Tidak bisa menghilangkan Al-hadasa ing hadas Walayu zilah dan tidak bisa menghilangkan Ani an najisa ing najis An najisa ing najis Walayu hasilu Dan tidak Bisa menghilangkan Sa'irot toharoti ing Sa'kabiyani bersuci Semua jenis bersuci itu tidak dihasilkan Walau masnunatan Walaupun itu sunnah Walau masnunatan Walaupun itu sunnah Illal ma ul mutlaku Kejali opo air mutlak Illal ma ul mutlaku Kejali opo air mutlak Wawa utawi ma ul mutlak Air mutlak Wawa utawi al ma ul mutlak Ma iku perkoro Ma iku perkoro Ya ko ukang komipo Ya ko ukang komipo Alayhi atas ma Ismul ma'i opo Nama banyu Opo jeneng banyu Bila ko yidin kalawan tanpa ko yid Bila ko yidin kalawan tanpa ko yid Wa in rusikho Walaupun Walaupun menetes Opo ma Wa in rusikho Walaupun menetes Opo ma Min buhoril ma'i sangkeng Uwapnya banyu Min buhoril ma'i sangkeng Uwapnya banyu Atto hurihkan suci Atto hurihkan suci Al muhlah yang dimasak Atau mendidih Al maulah yang dimasak Atau mendidih Awistah laka otawa hancur Awistah laka otawa hancur Fihi ingga lemma Al kholi tu opo perkoro yang campur Al kholi tu opo perkoro yang campur Awkoidun Awkoidun Awkoidin Otawakoid Disini bisa dibaca awkoidin atau kuidah Bisa masder atof kepada bila koidin Atau dibaca kuidah Bisa awkoidin atau koid Atau kuidah dibatasi sama saja Bimwa fakotil waki'i kalawan mencocoki perkoro Kalawan mencocoki kenyataan Bimwa fakotil waki'i kalawan mencocoki kenyataan Kama'il bahrih Koyok banyu laut Seperti air laut Bihilafima Kalawan berbeda perkoro Bedanya dengan sesuatu Layu karuh yang tidak disebutkan opoma Layu karuh yang tidak disebutkan opoma Ilamu koyadun Kecuali dibatasi Sekolah maaf Ilamu koyadun Kecuali dibatasi Kama'il wardif Koyok banyu mawar Seperti air bunga mawar Kama'il wardif Seperti air bunga mawar Jadi syaratnya kita beruduk biar sah Yang pertama air yang kita gunakan harus air mutlak Paham ya? Saya ulangi lagi Air yang kita gunakan itu harus air mutlak Apa air mutlak? Yaitu sebuah nama air yang tidak ada batasnya Artinya apa? Artinya air ini dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain Namanya berubah Paham ya? Namanya berubah Ini air ini dari mana? Dari air sumur Terus masuk ke tempat wudu Sekarang ganti nama Dipindah lagi Namanya ganti Dipindah lagi Namanya berganti Bedanya sebuah air yang memang namanya tetap Namanya tidak berubah Apa contohnya? Air kopi Air Airnya banyak Satu ember bangunya Dijangkur kopi Apa namanya? Air kopi Air kopi Air susu Air bunga mawar Dipindah lagi Dari beberapa wadah pada wadah yang lain Apa namanya? Tetap air susu Air bunga mawar Air kopi Walaupun dipindah sampai beberapa kali Paham ya? Namanya Koyit yang lazim Koyit yang menetap Batasan yang menetap Dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain Yang namanya tetap air kopi Namanya tetap air susu Namanya tetap air bunga mawar Air mawar Walaupun dipindah bolak-balik Tapi ya Kalau yang ini namanya Koyit infikat Batas yang akan lepas Dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain Namanya berubah Paham ya? Namanya baru berubah Kecuali Kecuali kalau koyit itu memang sesuai dengan kenyataan Apa artinya? Seperti air laut Paham ya? Wah asin Air apa? Air laut Dipindah tetap air laut Itu namanya Koyit muwa fakotil wake Paham ya? Ya tetap asin Tetap asin Gak tahu Dipindah Kok tetap asin? Namanya air laut Dipindah Ya tetap air laut Kok tetap asin? Jawabannya Kok namanya air? Air laut Maka disini walaupun ada koyit Tapi karena koyit muwafakotil wake Sesuai dengan kenyataan Maka bisa digunakan wuduk Tapi kalau wuduk dengan air susu Fari Ya gak sah Kenapa? Karena air susu bukan air mutlak Sedangkan wuduk Sarat yang paling utama Yang pertama adalah air mutlak Apa air mutlak? Yaitu sebuah air yang tidak punya nama tertentu Bisa lepas Ketika dipindah ke wadah-wadah yang lain Namanya tidak Tidak melekat Bedanya dengan tadi Air mawar Air susu Air kopi Dan seterusnya Terima kasih